Diduga akibat mengkonsumsi obat kuat, pria asal Bondowoso meninggal dunia. Sebelum meninggal dunia, korban mengaku jika lebih dulu telah minum dua pil obat kuat. Pria Parugaya berusia 59 tahun itu tidak sempat menjalani perawatan medis. Korban mengembuskan nafas terakhir di Watt. Nah sempat saya tanya karena berdasarkan injeknitasnya itu ada satu obat kuat itu. Setelah itu saya tanya kepada yang berusia kutang. Setelah saya tanya, yang berusia kutang itu memang mengatakan bahwa dia mengkonsumsi obat itu dua. Sebelum Anda menyaksikan video ini, silakan klik subscribe dan nyalakan loncengnya untuk bisa mendapatkan berita secara gratis dari bumi aktual. Selamat menyaksikan! Pria asal kecamatan Tappen, Kabupaten Bondowoso, Jawa Timur langsung dilarikan ke kamar mayat Rumah Sakit Abdurrahim minggu malam 16 Mei 2021. Menyebabnya pria bernasib malang tersebut mengembuskan nafas terakhir di sebuah warung di desa kotakan, kecamatan Situ Bondo. Diduga ia mengkonsumsi obat kuat. Saksi mata menyebutkan kakek berinisial M itu meninggal dunia di warung yang berlokasi di desa kotakan, Kabupaten Situ Bondo. Pria parubaya berusia 59 tahun itu sempat mengakui kepada saksi mata telah mengkonsumsi dua pil obat kuat. Sebelum meninggal dunia, badan korban dikabarkan sempat berkeringat karena kepanasan. Naas sebelum dilakukan perawatan medis, korban sudah tergeletak di warung. Sekitar jam 9, saya ditirpon oleh Wakampung. Wakampung disuruh kotakan selatan, bahwa ada masalah di belakang. Saya menuju ke sana. Setelah yang ke TKP, sudah ada korban, sudah dalam posisi. Ringsan dia di sana. Tapi sempat setelah ringsan, dia sadar. Dia sadar, sempat keringatan. Keringatan, korban itu keringatan karena panas. Namanya panas, bilangnya panas. Lakunya konsumsi apa sebelum meninggal? Sempat saya tanya karena berdasarkan cek di tasnya itu ada satu obat kuat itu. Setelah itu saya tanya kepada yang bersebut. Saya tanya, yang bersebut dari penanggungannya bahwa dia mengkonsumsi obat itu dua. Itu dua, entah itu dua, porsat tubuh dua. Biji saya tidak paham, cuman penyampaian sebetulnya itu ditanya itu setelah itu tidur lagi. Tidur lagi, maunya saya dari biar desa itu mau di perubah-perubah sakit. Tidaknya saya pulang ke rumah, kembali-kembali, sampai ke lokasi, sudah tidak ada. Kepolisian yang melakukan visum luar tidak menemukan tanda-tanda kekerasan di tubuh korban. Pihak keluarga tidak bersedia untuk dilakukan otopsi. Keluarga merelakan kasus ini sebagai bentuk musibah. Sudah menonton video ini, untuk pendapat, masukan, dan tanggapan silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.